Bertempat di Hotel Fogu Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau POPR Kabupaten Tapin menggelar konsultasi publik kedua terkait penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Tapin 2023 hingga 2042. Menurut Rizkan Nur, selaku Kepala Dinas mengatakan bahwa tujuan kegiatan kali ini ialah untuk mengkoordinasikan strategi di mana banyaknya perubahan kebijakan dan pembangunan di Tapin yang masih diperlukan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Maksud pelaksanaan konsultasi publik kedua adalah dalam rangka koordinasi strategi percepatan dalam penyusunan dan penetapan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Tapin tahun 2023-2043. Banyaknya perubahan kebijakan dan pembangunan pada Kabupaten Tapin sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW di mana kebijakan dan pembangunan tersebut baik dari pemerintah Kabupaten Tapin, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Pusat maka dari dasar risiko-risiko tersebut diperlukan repisi RTRW Kabupaten Tapin Hal tersebut juga mendapatkan dukungan dari pihak legislatif dengan adanya rekomendasi di PRD salah satunya untuk mempercepat penetapan repisi RTRW pada tahun 2023 ini Sementara itu menurut penjabat Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin kegiatan kali ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tapin untuk menghadapi tahun-tahun ke depannya di mana diharapkan informasi dan data dari unsur terkait lainnya dapat menunjang agar Rencana Tata Ruang Wilayah dapat tepat sasaran Tim Liputan Tapin TV melaporkan